Bara persetuan Saipul Jamil dan Dewi Versi kembali memanas. Setelah bercerai tahun 2008 silam, King Saipul Jamil melaporkan DP ke Polda Metro Jaya atas ucapan DP yang diakui Ipul sangat menohok dan membuatnya sakit hati. Semua bermula dari postingan video yang diunggah DP di media sosial yang diduga menjadi korban kekerasan King Saipul Jamil pada masa lalu. Buntut dari unggahan itu, Saipul Jamil pun meradang dan akhirnya melaporkan DP ke penyidik Polda Metro Jaya. Lantas, bagaimana perkembangan laporan yang diajukan penyanyi dangdut itu? Benarkah King Saipul Jamil tidak ingin mencabut laporannya? Dan kekel membawa DP kebalik jeruji penjara. Laporan itu tetap berjalan, kita ikutin saja alurnya seperti itu. Dan aku pun juga gak terlalu menggebu-gebu. Kalau memang ternyata dilanjuti oleh polisi ya hadapilah dengan tenang, dengan ikhlas. Saya memberikan teguran itu supaya apa? Supaya dia kembali kepada relnya. Gitu loh. Jadi kita sebagai manusia itu wajib saling nasihat-menasehati. Kalau ada yang salah, wajib kita kasih tahu. Jangan lupa like, share dan subscribe ya. 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 Terima kasih.